Nabi Musa bertanya kepada Allah Ya Allah, semua ibadah yang engkau perintahkan Sudah aku laksanakan Saya sudah sholat, saya sudah puasa Saya sudah dekir, saya sudah haji Dari semua ibadah yang aku laksanakan ini Ibadah mana yang engkau sukai ya Allah Apakah sholatku? Allah menjawab, tidak Karena sholat itu hanya untuk dirimu sendiri Karena dengan sholat itu Maka kamu terhindar dari perbuatan keci dan mungkar Kemudian Nabi Musa berkata kepada Allah Apakah puasaku yang engkau cintai ya Allah? Dijawab oleh Allah, tidak Karena puasa itu hanya untuk dirimu sendiri Karena dengan puasa itu kamu bisa melawan hawa nafsu Kemudian Nabi Musa berkata kepada Allah Apakah dekirku yang engkau cintai? Allah menjawab, tidak Karena dekirku itu hanya untuk dirimu sendiri Dengan dekirku itu Maka hatimu akan tenang Hidupmu akan tenang dan bahagia Nabi Musa penasaran Kemudian apakah haji yang sudah aku lakukan ya Allah Tidak Karena haji itu hanya untuk dirimu sendiri Karena dengan haji itu Maka sempurnalah rukun Islam Kemudian Nabi Musa penasaran Bertanya kepada Allah Ya Allah Kalau tidak sholat Kalau tidak dekir Kalau tidak puasa Kalau tidak haji yang engkau cintai Maka amalan apa yang engkau cintai? Allah menjawab Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la kuwata illa billah amma ba'at Sudara-sudara kaum muslimin Rahimakumullah Ibu bapak yang dicintai Dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ada dua nabi Yang mempunyai mukjizat Bisa berdialog langsung Dengan Allah Dua nabi itu adalah Yang pertama Nabi kita Muhammad Salallahu alaihi wassalam Beliau bisa berdialog Dengan Allah Di saat peristiwa Israq mirad Menerima perintah sholat Dan yang kedua Nabi yang mempunyai mukjizat Bisa berdialog langsung Dengan Allah Adalah nabi Musa Alaihi wassalam Nabi Musa Alaihi wassalam Adalah salah satu nabi Yang sering disebut namanya Di dalam Al-Quran 136 kali Namanya Disebut di dalam Al-Quran Bahkan Nabi Musa Alaihi wassalam Dikenal Mempunyai mukjizat Kalimullah Bisa bercakap-cakap Langsung dengan Allah Bisa berdialog langsung Dengan Allah Satu saat Nabi Musa bertanya Kepada Allah Ya Allah Semua ibadah Yang engkau perintahkan Sudah aku laksanakan Saya sudah sholat Saya sudah puasa Saya sudah dekir Saya sudah haji Dari semua ibadah Yang aku laksanakan ini Ibadah mana Yang engkau sukai ya Allah Apakah sholatku? Allah menjawab Tidak Karena sholat itu Hanya untuk dirimu sendiri Karena dengan sholat itu Maka kamu terhindar Dari perbuatan Keci dan mungkar Kemudian Nabi Musa Berkata kepada Allah Apakah puasaku Yang engkau cintai ya Allah Dijawab oleh Allah Tidak Karena puasa itu Hanya untuk dirimu sendiri Karena dengan puasa itu Kamu bisa melawan Hawa nafsu Kemudian Nabi Musa Berkata kepada Allah Apakah dekirku yang engkau cintai? Allah menjawab Tidak Karena dekir itu Hanya untuk dirimu sendiri Dengan dekir itu Maka hatimu akan tenang Hidupmu akan tenang Dan bahagia Nabi Musa penasaran Kemudian apakah haji Yang sudah aku lakukan ya Allah Tidak Karena haji itu Hanya untuk dirimu sendiri Karena dengan haji itu Maka sempurnalah Rukun Islammu Kemudian Nabi Musa Penasaran Bertanya kepada Allah Ya Allah Kalau tidak sholat Kalau tidak dekir Kalau tidak puasa Kalau tidak haji Yang engkau cintai Maka amalan Apa yang engkau cintai? Allah menjawab Ketika kamu Membahagiakan orang susah Disitulah Aku disisimu Kata Allah Saudara-saudara Komusulimin Rohimakumullah Ibu bapak yang dicintai Dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Dari dialog Nabi Musa Dengan Allah ini Kita bisa mengambil Hikmahnya Bahwa sholat Yang kita lakukan Itu hanya untuk Diri kita sendiri Puasa yang kita lakukan Itu hanya Untuk diri kita sendiri Dekir yang kita lakukan Hanya untuk Diri kita sendiri Puasa yang kita lakukan Hanya untuk Diri kita sendiri Bahkan haji yang kita lakukan Hanya untuk diri sendiri Akan tetapi Ketika kita membahagiakan orang yang susah Disitulah Allah di samping kita Maka dari sini kita bisa mengambil hikmah Bahwa tidak cukup sholat Tidak cukup puasa Tidak cukup dekir Tidak cukup haji Tapi ketika kita bersedekah Maka itulah menyempurnakan amal ibadah kita Setekamu akan melengkapi dan menyempurnakan Kamu masuk syurga Sudara-sudara kaum muslimin Yang dicintai dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ibu bapak rohimakumullah Maka jangan malu-malu kita bersedekah Sedikit apapun yang kita berikan kepada orang lain Jangan malu Kita tidak akan pernah tahu Sedekah yang mana Yang akan mengantarkan kita ke syurga Jangan kita berhenti untuk bermanfaat bagi yang lain Ketika kita diberikan oleh Allah kelebihan harta Disitulah ada hak yatim piyato Ada hak wondok pesantren Ada hak pembangunan masjid Maka ketika kita diberikan Allah kelebihan harta Kita keluarkan harta itu Untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sudara-sudara kaum muslimin rohimakumullah Ibu bapak yang dicintai dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sedekah kata Rasulullah tidak hanya uang Rasulullah pernah bersabda Mangkana ilmun faliyata sodakbil ilmi Barang siapa yang punya ilmu Bersedekalah dengan ilmumu Ketika ilmu tidak punya Mangkana kuatun faliyata sodakbil kuati Ketika kamu punya kekuatan Punya jabatan Punya pangkat Punya kedudukan Sedekalah dengan pangkat jabatanmu Kemudian mangkana malun Jika kamu punya harta Faliyata sodakbil mali Ketika kamu diberikan harta Diberikan kekayaan oleh Allah Bersedekalah dengan harta dan kekayaan Maka hidupmu akan bahagia Sudara-sudara kaum muslimin rohimakumullah Ibu bapak yang dicintai Allah Tidak ada orang miskin karena sedekah Justru dengan sedekah hidupmu akan kaya Justru dengan sedekah Akan membuka pintu-pintu rezekimu yang lain Dengan sedekah akan membuka pintu-pintu karuniamu yang lain Maka jangan pernah berhenti sedekah Kenapa? Karena orang yang meninggal dunia Ingin hidup lagi ke dunia ini Hanya satu tujuan Ingin bersedekah Sudara-sudara kaum muslimin rohimakumullah Ibu bapak yang dicintai Dan dimuliakan Allah SWT Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga kita diberikan oleh Allah Bisa bersedekah Dan bisa bermanfaat bagi yang lain Karena dengan bersedekah itu Tidak akan berkurang harta kita Kalau kita bersedekah Tidak akan berkurang harta kita Justru ditambah Dan ditambah Ditambah harta kita Demikian yang bisa saya sampaikan Dan saya doakan Semoga Anda sehat walafiat Rezekinya lancar Urusannya dimudahkan Allah Yang belum ketemu jodoh Saya doakan ketemu jodohnya Dan yang saat ini punya hutang Saya doakan hutangnya lunas Dan yang belum haji Saya doakan segera berangkat haji Atau umroh Dan yang punya proyek Punya usaha Saya doakan proyeknya Usahanya lancar Demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton